Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara mengukur transistor ya di sini ada dua transistor yang pertama yang ini itu adalah transistor regulator yaitu yang terletak di daerah regulator bagian primary ya sementara kalau ini itu adalah transistor ini terletak di bagian horizontal ya Nah beda cara mengukurnya yang antara yang di regulator dengan yang horizontal ya Nah bagaimana caranya untuk mengukur transistor yang ada di regulator ini ya kita coba ini ya mengukur cara cara mengukur yaitu transistor yang ada di regulator pertama-tama di sini adalah anda harus tahu dulu mana basis mana kolektor mana emitter biasanya yang sebelah kiri ini adalah basis kemudian yang sini itu adalah kolektor yang sebenarnya adalah emitter emitter ya ini gua ini basis ini kolektor emitter ya Nah cara mengukurnya bagaimana ya Hai caranya itu adalah coba anda langsung saja basis ukurannya itu basis anda letakkan prop hitam ataupun merah ya anda letakkan yang merah contohnya anda letakkan dipak basis dulu ya basis kemudian anda lihat nanti jarumnya bergerak ya bergerak tapi sebelumnya dilihat dulu di sini adalah kita propnya itu adalah kita buat kali satu ya ya kali satu nah kemudian kita letakkan yaitu salah satu prop ini contohnya merah aja yang merah kita ukur ke kolektor dan ke emitter ya lihat ketika di posisi ini ya di posisi posisi ini ketika posisi basis propnya hit merah dia tidak bergerak ya tidak bergerak jarum tidak bergerak begitu juga ketika ke basisnya merah kemudian yang hitamnya prop hitamnya kita ke emitter juga tidak bergerak ya ini tidak bergerak saya mengukur ini adalah transistor yang bagus ya transistor bagus jadi ini dibalik-balik tidak bergerak tapi kebalikannya kebalikannya ketika nanti saya balik ya saya balik yang prop hitamnya di posisi basis ya kemudian yang merah kita kolektor kan dia harus bergerak nah itu bergerak ya tapi ingat bergeraknya tidak boleh melewati nol ya tidak boleh melewati nol karena digini kan ini nol ya kalau digabung nol ini ya jadi tidak boleh nol kalau nol tandanya dia ngesot ya nah ini seperti itu ya jadi basisnya di hitam terus yang 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 berpindah-pindah itu adalah yang merahnya prop merah ini bergerak tapi tidak mentok ke nol ya terus yang ke emitter juga bergerak tapi tidak mentok ya nah ini posisi yang seperti ini adalah bagus ya posisi seperti ini adalah bagus jadi transistor ini ada transistor bagus transistor regulatornya bagus ya ya ini bergerak-bergerak tapi tidak mentok ke nol tidak mentok ke nol ya saya balik lagi seorang lagi nah ketika posisi prop merah kita taruh di basis dia tidak bergerak ya jadi basis terus kolektor yang kolektornya yang prop hitam tidak bergerak prop hitamnya ke emitter juga tidak bergerak tapi ketika kita balik kita balik prop hitam di posisi basis kemudian prop merah posisi kolektor dia bergerak tapi tidak mentok ke nol begitu juga seperti emitter ya prop hitam merahnya ke emitter dia juga tidak bergerak ini posisinya adalah bahwa transistor regulatornya posisinya adalah bagus ya tapi kalau seandainya anda ukur tadi ini bergerak ini bergerak jarumnya menunjukkan nol kemudian dibalik juga ini menunjukkan ke nol atau menunjukkan nol tandanya ini adalah betul-betul sudah rusak ya kemudian yang kedua ini adalah ini adalah tadi tipenya C4429 sekarang tipenya itu adalah D1651C ya ini adalah transistor horizontal ya bagaimana cara mengukur transistor horizontal ini mengukur transistor horizontal hal caranya mudah sekali semuanya bergerak ya kecualinya contohnya ini ya prop hitam prop merah kita taruh di sebelah sini kemudian prop hitam sebelah sini ya ujung ke ujung ya dia harus posisi bergerak tapi bergeraknya tidak menunjukkan ke nol yang selain lagi nah ini dia tidak nyampe nol dia tidak nyampe ke nol ya ya karena kok digini kan nol ya terlihat jadi posisinya itu tidak mentok ke nol tidak mentok ke nol ya tidak ke mentok ke nol kemudian dipikir balik yang hitamnya di kanan terus yang prop hitamnya di kiri ya begitu juga sama bergerak tapi tidak mentok ke nol ya tidak mentok ke nol sekarang yang prop merah kita taruh di tengah ya kemudian kita yang prop hitam kita kiri dan kanan dia bergerak tapi tidak mentok ke nol kemudian begitu juga kita taruh di sini ya dia bergerak tapi tidak mentok ke nol jadi bergerak semua tapi ketika posisi prop hitam kita taruh di tengah ya kemudian prop merah kita ukur di sebelah kanan dan sebelah kiri dari transistor ini dia tidak bergerak sama sekali ya ini menunjukkan bahwa transistor ini kondisinya adalah bah bagus baik ya ya jadi yang tidak bergerak cuma ini saja ketika prop hitam di tengah prop hitam di tengah kemudian prop merah diukur dia tidak bergerak ya ataupun selainnya itu adalah bergerak ya jadi begitu teman-teman cara mengukur transistor horizontal ya tapi kalau seandainya semuanya bergerak disimpulkan bahwa itu posisi transistor sudah rusak ya begitulah cara mengukur cara mengukur transistor ya tapi yang ini adalah transistor regulator sementara ini adalah transistor horizontal ya demikianlah yang dapat kami sampaikan sharing cara mengukur transistor terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan terima kasih juga atas dukungannya mungkin itu saja terakhir saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih